Intro Posisi Arya Saloka di Ikatan Cinta Terancang Amanda Manopo dijodohkan ke sosok pria tampan ini Hebok, pria tampan yang tampil bersama Amanda Manopo Di acara Indonesia Televisi Awards, tuai sorotan publik Terlebih, fans Ikatan Cinta sedikit merasa ada yang kurang Dari kemestri Arya Saloka dan Amanda Manopo dalam acara tersebut tampak kurang Pemirsa bersama channel Fatan Oficial Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe Dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terkini dari Fatan Oficial Posisi Arya Saloka di Ikatan Cinta Terancang Amanda Manopo dijodohkan ke sosok pria tampan ini Hebok, pria tampan yang tampil bersama Amanda Manopo Di acara Indonesia Televisi Awards, tuai sorotan publik Terlebih, fans Ikatan Cinta sedikit merasa ada yang kurang Dari kemestri Arya Saloka dan Amanda Manopo dalam acara tersebut tampak kurang Padahal di acara-acara penghargaan sebelumnya, keduanya tampil mesra memerankan karakter Aldebaran dan Andin Beruntungnya, para fans Ikatan Cinta yang cukup terhibur dengan persona seorang aktir tampan yang disebut bisa gantikan peran Arya Saloka di sisi Amanda Manopo Amanda Manopo dan Arya Saloka keduanya mengisi cara tersebut bersama sejumlah pemain sinetra lainnya Bahkan dalam sebuah sesi yang membuat penonton Ikatan Cinta dan fans Amanda Manopo terhibur Dalam sesi tersebut, Amanda Manopo mengungkapkan sosok pria idamannya kepada presenter Omar Daniel Pemeran Andin Ikatan Cinta dan Omar Daniel saat itu bersama-sama membacakan pemenang satu antara nominasi Kala itu, Amanda dan Omar Daniel sepanggung berdua dan usil bertanya tentang sosok cowok idaman Pemeran Andin di Ikatan Cinta Terlebih lagi, Amanda Manopo kini menjemlah setelah putus cita dari presenter Billy Syaputra Namun, siapa sangka Amanda Manopo juga punya kriteria pria idaman Nah, seperti apakah ciri-ciri pria idamannya tersebut? Amanda, tipe cowok kamu kayak gimana sih? Tanya Omar Daniel, hal itu justru membuat Amanda Manopo bertanya-tanya Pasti bukan aku sih, pasti di luar sana banyak banget cowok-cowok yang penasaran Tipe cowok kamu kayak gimana sih? Masih kata Omar Hmm, gimana ya aku bingung Sebenarnya gak punya tipe, jadi misalkan memang menemukan kenyamanan dan kebahagiaan Pasti ya, tinggal langsung dijalanin aja Kata Amanda Manopo Omar pun bereaksi, ia mengatakan nyatanya tak sulit jadi pendamping Amanda Manopo Sosok aktris yang lagi diidolakan banyak orang Oh, jadi gak sesulit itu ternyata Ya, cukup simple juga Kata Omar Daniel Usai acara tersebut pun, Omar Daniel mendadak jadi perbincangan fans ikatan cinta Terlebih, keduanya pun didoakan berjodoh dan sama belum menikah Itulah berita terbaru yang pertama Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua Amanda Manopo tak mau bahas detail rencana bangun masjid Kenapa? Amanda Manopo tak mau membahas detail rencana membangun masjid yang sempat dia utarakan Takutnya pro dan kontra ujar Amanda DMNC Studios Jakarta baru-baru ini Sedangkan terkait postingan soal rencana membangun masjid Amanda Manopo punya alasan mengumumkan hal itu Ya, supaya tahu daerah mana yang benar-benar membutuhkan Rencananya sih mungkin di daerah BKT sama di luar kota Terang sang pusinetron Namun selebihnya Amanda Manopo tak mau memberikan penjelasan lagi soal rencana membangun masjid Dia hanya mengungkap alasan dibalik munculnya wacana tersebut Memang sebelumnya saya sudah bicara dengan manajer saya Karena semua rezeki yang saya punya ini misalnya gini Saya mau mendapat rezeki seperti ini Jadi kayak nazar Nanti hasilnya akan diberikan kepada siapa Jelas Amanda Pastinya saya tidak mencari sebuah pahala Saya memang membangun suatu hal yang lebih tepatnya di tempat ibadah yang layak Dan orang ibadah jadi lebih aman, nyaman, dan tenang Semua hasil ini kan juga pemberian dari Tuhan ya Jadi pengen dibagi secara wajar saja Sambungnya Sebagaimana diketahui Amanda Manopo sempat mengutarakan keinginan membangun masjid lewat Instagram Bismillahirrahmanirrahim Terfavorit 2021 Segenap pemain seperti Amanda Manopo dan Arya Soloka serta lainnya ikut turut hadir menghadiri acara tersebut Amanda Manopo dan Arya Soloka Amanda Manopo wanita dengan tahun kelahiran 1999 berhasil meraih piala artis televisi terpopuler Dengan gaun putih yang ia kenakan pada malam itu Amanda tampak terlihat sangat angguk Saat namanya disebutkan untuk maju ke panggung Amanda langsung berdiri dari tempat duduknya Amanda yang saat itu berjalan di depan Arya Soloka Tampak terkesan cuek dan tidak mengubris Dia pun berlalu begitu saja tanpa menoleh atau menegur lawan bermainnya itu Warganit semakin dibuat heran dengan kelakuan Amanda yang dingin terhadap suami putri Ani itu Pasalnya kemestri dari mereka berdua dalam sinetron begitu kuat Sehingga mampu menggait penonton dan disukai banyak orang Apalagi belum lama ini terlihat foto pose mesra yang ternyata Itu merupakan sebuah proyek bersama antara Amanda dan Arya Membuat heboh Warganit Warganit Amanda memberikan klarifikasi dan menyebut bahwa dirinya tidak akan menerima proyek bersama Arya Soloka lagi Tanggapan Warganit yang membelas telah melihat sikap Amanda Manopo yang cuek saat menuju panggung Menurut Warganit sudah sepantasnya ia bersikap seperti itu Dan mantan dari pacar Billy Syaputra sudah lelah dijodohkan dengan Arya Soloka yang sudah beristri Mending kayak gitu daripada ntar dekat sama Arya dikira Amanda mau sama Arya dan Amanda dibuli lagi Capek lah kata Warganit Amanda Manopo bocorkan tipe pria idaman bukan ganteng dan kaya Dan